Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro kegiatan saya hari ini mau memberi makan ikan gurami ya ini satu dandang jagung rebus akan saya berikan kepada ikan gurami sebenarnya banyak pakan alternatif untuk ikan gurami yang bisa kita berikan ya selain daun-daunan seperti daun talas, daun keladi, daun singkong umbi-umbian juga bisa termasuk jagung rebus ini, nah jagung rebus ini pun kaya manfaat ya salah satunya dapat mempercepat ikan guraminya bertelur ataupun matang gonat jadi seperti yang sering saya bilang di video-video saya sebelumnya mas bro, kalau ikan gurami kita mau cepat besar dengan biaya yang hemat ataupun minim untuk pemberian pakannya harus kita gunakan pakan alternatif juga seperti ini mas bro jadi tidak ada putus makanan dalam kolam tersebut kalau kita forsir dengan pelet saja ya tahu sendirilah harga pelet sudah berapa tidak mungkin juga selalu kita kasih pelet pelet, pelet, pelet mau jebol kantong mas bro ya tapi dengan adanya pakan alternatif seperti yang sering saya tampilkan ini pakan dalam kolam tidak pernah putus ikannya pun cepat besar dan biayanya pun lebih hemat jadi ikan gurami ini tidak seribut ikan-ikan yang lain ya kita kasih apapun tetap dia mau makan ikannya pun juga pasti tetap besar dan untuk pemberian pakan alternatif ini kalau jagung ya kita rebus dulu mas bro ya baru kita masukkan ke dalam kolam tapi kalau daun-daunan tidak usah direbus kita lihat kalau ikan guraminya sudah besar-besar langsung saja cincang mas bro dengan batang-batangnya seperti ini ini daun keladi ya daun talas cincangnya seperti ini terus kalau ikannya sudah besar-besar tapi kalau ikannya masih kecil mas bro daunnya saja mas sui jangan dengan batangnya ya daunnya saja jadi kebetulan ini ikan gurami saya sudah berat 1,1 kg ini mas bro ya bahkan ada yang lebih makanya daun keladi nya ini langsung saja saya cincang dengan batangnya ini jadi inti dari video ini mas bro untuk pemberian pakan ikan gurami ini tidak ada ribetnya ya tidak ada susahnya kita kasih daun-daunan bisa kita kasih pelet pun juga bisa perawatannya pun tidak ada ribet tidak pakai aerator bisa tidak water pump pun bisa ya air jarang diganti pun bisa pokoknya tidak ada ribetnya berbudidaya ikan gurami ini pemberian pakannya pun tidak susah kita jadi tidak banyak keluar modal mas bro ya intinya kita selingi dengan pakan alternatif ya pelet tetap kita kasih mas bro tapi tidak banyak kan agar pertumbuhannya lebih maksimal dia oke mungkin hanya itu saja yang dapat saya buat di video kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh